Al-Quran Untuk siapa? Al-Mu'minin, orang-orang yang beriman Al-Ladzina Ya'amaluna Salihat Al-Ladzina itu sifat Sifat orang-orang yang beriman Yang lazim Adalah beramal salih Iya Beramal salih Ini adalah sifat yang lazim bagi orang yang beriman Maksudnya tidak cukup Orang mengatakan saya beriman Terus tidak beramal setelah itu Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan Apa? Yang penting saya beriman Walaupun tidak salat Yang penting saya beriman Walaupun tidak puasa Yang penting saya beriman Walaupun tidak mengenakan jilbab Ini adalah ucapan Kosong Omong kosong Kalau dia beriman Ada konsekuensi Ketaatan dan amal salih harus dia kerjakan Dan juga diantara faydah dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan Fi'il mudari' Ya'amaluna As-salihat Apa fungsinya? Kalau menggunakan fi'il mudari' itu menunjukkan Amalan salihnya Bukan hanya dikerjakan sesekali saja Seperti sebagian orang awam Yang mengerjakan salat hanya sekali Sepekan Jumatan saja Ada yang lebih parah dari itu Cuma dua kali Idul fitri dan idul adha' Ya Dan dia merasa sudah cukup dengan itu Padahal amalan salih itu Tidak cukup Hanya dikerjakan sesekali Tapi Hendaknya dilakukan terus menerus Sampai datang ajal menjemput Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka liyaqin Perintah untuk beribadah Sampai datang ajal Kematian Begitu ya Itu Fa'edah dari Fi'il mudari' yang disebutkan Ya'amaluna salihat Jadi sifat yang lazim bagi orang-orang yang beriman adalah Mengerjakan amalan salih Dia harus salat Dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban Ya Allah wajibkan atasnya Dan hendaknya dia berusaha Mengerjakan amalan salih itu terus berkesinambungan Ya'amaluna salih yang kontinu itu lebih baik Ya'amaluna salih itu lebih baik Ya'amaluna salih itu lebih baik Ya'amaluna salih itu lebih baik Nah itulah Bashir atau bisarah Jadi metode Bashir dan nadir Itu ada dalam Al-Quran Tarhib dan tarhib Makanya metode da'wah ahli sunnah Bukan hanya mengambil Satu sisi Yaitu seperti yang dilakukan oleh Sebagai ahli bid'ah Yang dalam da'wah hanya sekedar memberikan Motivasi-motivasi Tidak pernah memberikan Peringatan akan bahaya kesyirikan Bahaya kebid'ahan, bahaya penyimpangan Karena dianggap apa Ini bisa memecah belah umat Sudah kita sampaikan Tentang keutamaan Salat berjamaah di masjid Tentang keutamaan berbakti kepada orang tua Tentang keutamaan ini Keutamaan itu, sampai dikumpulkan Dalam satu buku Ya, tentang Fadilah-fadilah Amalan Tidak pernah mereka peringatkan akan bahaya bid'ah Bahaya kesyirikan Bahaya kekufuran Bahaya penyimpangan Nah ini Da'wah hanya dengan satu sisi Memberikan Motivasi Dan juga jangan sebaliknya Da'wahnya terus-terusan memperingatkan umat Semua serba dilarang Ini gak boleh, ini gak boleh Ini dilarang, ini haram Ini bid'ah Sedangkan tidak dia berikan solusi Iya Kasih motivasi Jangan buat orang lari Iya Nah itu yang dimaksud dengan Bashirah wa nadhira Jadi metode Bashirah wa nadhira Itu ada di dalam Ayat ini Jangan lompat Terima kasih.